Terima kasih. Terima kasih. Karena apapun, Pak Fakri Gavara adalah rektor IKIP Bandung yang pada masa transisi menjadi Universitas Pendidikan Indonesia, satu-satunya universitas yang merubah seluruh institusi, tetap menyandang pendidikan mengikuti pendidikan. Penjualan e-commerce sebagai contoh, sebagai satu hal. Apakah penjualan online ini akan membunuh yang offline? Saudara, kalau kita tidak berubah ini, maka pasti terberus. Pertumbuhan perdagangan melalui e-commerce meningkat dengan tajam. Tugas kami pemerintah sekarang adalah bagaimana level of playing field-nya ini sama. Yaitu dari sistem perpajakan, dari berbagai pengeluaran-pengeluaran yang lain. Tetapi itu tidak mungkin kami larang. Tidak mungkin. Sekarang kita lakukan adalah berkolaborasi kembun antara yang online dengan offline, karena yang dengan demikian penjualannya akan meningkat. Dengan demikian, saudara, sekali lagi, kita semua harus benar-benar menyesuaikan diri. UNIS sebagai lembaga pendidikan, maka dia harus berani merubah. Sama pada waktu saya berbicara dengan, di UPI dengan segala permohonan maaf. Kalau UPI tidak merubah diri, maka dia akan menanggung perubahan dosa untuk masa yang menandangkan. Karena UPI menghasilkan guru. UPI menjadi andalan menghasilkan tenaga-tenaga pendidik. Yang dia harus bertanggung jawab untuk menghadapi perubahan itu. Yang di tengah jalan bisa berubah lagi. Saya tidak mau masuk apakah kita harus mengubah kurikulum, silabus, dan sebagainya. Karena itu nanti begitu detail, begitu teknis, dan sebagainya. Tetapi, ini satu keniscayaan yang tidak mungkin kita hindai. E-commerce ke satu keniscayaan, hal-hal seperti itu, tidak mungkin kita mengatasi taksi online dan sebagainya. Tidak bisa. Itulah sebabnya di tahun 2019, mengenai pendidikan, yaitu mengenai sumber daya manusia, menjadi prioritas dari pemerintah untuk dari sisi mata angkaran, dari sisi berbagai program, itu akan menjadi prioritas. Karena, kalau kita tidak masuk di situ, maka itu akan sesuai. Tidak semua generasi sudah bisa menempuh pendidikan tinggi. Tetapi, mereka yang menempuh pendidikan tinggi, memiliki fasilitas seperti ini, itu tidak semua bisa. Jadi, jaga benar perguruan tinggi dengan baik. Dan sebagai warga UNIS, Anda harus bersyukur. Jaga nama baik UNIS dan bersyukur. Wajah warga UNIS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih.